Kita ngeliat kan kenapa tangki Pertamina di dekat kawasan pada penduduk. Kalau Bapak ini meliatnya gimana harapannya apa sih Pak mungkin bisa dipindahkan dari pemerintah biar tidak membahayakan para warga juga begitu ya Pak? Ya kalau kita bilang lalayan bagaimana ya, namanya manusia bekerja kan sudah semaksimal mungkin. Kalau musibah kan mungkin dari atas lah yang berhutangnya. Kalau untuk bekerja ya mungkin Pertamina juga orang yang sangat semakin. Dan Pertamina kan sempat membuat pernyataan bahwa akan bertanggung jawab atas kasus inilah begitu ya Pak? Gimana Bapak tanggapannya? Ya Pertamina bertanggung jawabnya. Memang harus seperti itu ya Pak? Karena kita juga siapa yang mau ya Pak? Pak kalau dari keluarga Bapak yang sedang dirawat ini berarti langsung dibawa ke rumah sakit? Apalagi yang hampir 99% itu atau sebelumnya sempat terkapar dulu gitu Pak? Langsung ditangani soalnya ada yang saya mendengar ada yang dibawa melalui dengan gerobak, ada yang dibopong gitu. Kalau saudara Bapak ini dibawa pakai? Dibawa gerobak ya karena kan akses jalannya rapat, ambulan juga masuk ke pusat. Dibawa pakai gerobak lah. Jalannya jalan kecil, dibawa gerobak dulu evakuasi keluar tanggung dulu, lalu sempatnya dimasukkan bulan. Kalau dibawa pakai gerobak saking biar buru-buru ya Pak? Karena ngeliat kulit udah pada kerbaker gitu ya Pak? Itu Bapak mendengar itu banyak juga ya Pak? Nggak hanya keluarga Bapak aja ya? Warga lain pun ada yang seperti itu ya Pak ya? Oke, jadi pakai gerobak Pak benar-benar buru-buru langsung, karena ambulan gitu aksesnya susah ya? Ambulan pusat, kita waktu mau menyelamatkan diri aja jalan berusaha-usaha pandangan yang lain aja susah jalannya, apalagi kendarahan kan? Iya, karena kan orang panik keluar semua ya Pak ya, mobil juga, api makin membesar. Kalau api jauh, hanya bahas baunya ini yang berbuket dengan kita. Baunya gimana tuh Pak? Bikin sesak Pak? Berarti kawatir-kawatir sama cucu apalagi ya Pak, yang memang benar-benar anak-anak kan ya Pak ya? Oke, jadi saat itu pakai gerobak dan langsung masukkan ambulan gitu kali ya? Langsung larikan rumah sakit. Langsung larikan rumah sakit. Oke, baik Pak. Semoga keluarga Bapak juga cepat beri kembali ya Pak. Semoga juga banyak yang tergerak hatinya untuk membantu keluarga Bapak dan keluarga sekitar gitu ya Pak. Saya izin tanya nama Bapak Pak, panggilannya mungkin? Arifin. Oh di Cipto ada yang nunggu Pak, di sana Pak? Ada, keponakan. Keponakan. Pakai motel. Kakak ipar yang jadi korban, panggilannya siapa? Aurif. Siapa? Aurif. Iya, Aurif. Namanya Su-Ciripto, panggilannya Aurif. Su-Ciripto, usianya berapa Pak? Kira-kira? Kira-kira sekitar saya aja 49. Ya, 50. Berarti kakak ipar Bapak ya? Iya, kakak ipar. Baik Pak Aurifin, terima kasih banyak Pak. Terus informasinya. Ya, saya mau izin foto kali mededeknya boleh? Bapak sambil gendong kali Pak. Ini Pak, berarti? Ini cucu yang dihantarkan oleh maafi saya yang dekat tembok. Hanya sebelahnya dengan tembok. Nah, yang rumah dia sebelahnya juga sama yang tadi koma itu ya? Iya, ya koma. Jadi lihat sini, lihat Pak. Rewel gak Pak Dedeknya? Alhamdulillah. Enggak ya, syukur ya Pak. Bapak, karena ini bapaknya ini mencari kakaknya dia. Emang belum ketemu? Udah. Oh, udah. Jadi dicari untuk dikumpulkan jadi satu ya Pak. Iya Pak, kalau enggak kayak gitu. Dede lihat sini nih. Dede, satu, dua, tiga. Siap Pak, terima kasih banyak ya Pak. Jangan lupa makan ya. Siapa namanya? Miseti, Mbak. Miseti, oke dadah. Tos? Ya, pinter. Makasih ya Pak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.